Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-temanku semua Semoga hari ini teman-temanku semua Dalam keadaan sehat walafiat Dan dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT Amin Bagi teman-teman yang ingin mencari informasi tentang bertani kelapa sawit Silahkan kunjungi kolom deskripsi di bawah video ini Karena disitu terdapat playlist-playlist Yang membahas tentang bagaimana cara bertani sawit Dan cara memanen sawit maupun alat-alat langsir sawit Silahkan teman-teman cari saja di playlist tersebut Oke teman-teman Kali ini Bang Asdin ingin berbagi lagi Berbaru Bang Asdin mendapatkan pengalaman Dari salah satu mahasiswa Yang mana mahasiswa ini Kuliah di Universitas Ternama Di daerah Bekasi Kebetulan dia mengambil jurusan pertanian Dan Alhamdulillah dia mau berbagi Pas pulang kampung kemarin ya teman-teman Dia berbagi dan bercerita sedikit Tentang perkembangan kelapa sawit yang ada di sana Dari situ dia memberikan Bang Asdin suatu pengalaman Yang mana pengalaman ini di daerahnya Bang Asdin ini Belum pernah dilakukan oleh para petani sawit yang ada di sini Nah mungkin di daerahnya teman-teman sekalian juga Mungkin pengalaman ini belum juga teman-teman ada yang lakukan Sehingga Bang Asdin ingin memperbagi Supaya pengalaman ini bisa dijadikan contoh Atau diterapkan di kebun sawit teman-teman Apa pengalaman itu? Pengalaman itu adalah tentang Seperti yang dijudul ya Cara replanting sawit yang terbaik Kalau video sebelumnya Bang Asdin sudah pernah membahas tentang Cara replanting sawit yang tetap menghasilkan Nah ini juga menjurus ke sana teman-teman Tetapi ini lebih baik lagi Di sini sawit ini direplating apabila sudah tua Sudah berumur dan sudah tidak terlalu berproduksi Dan bahkan sudah susah dipanen Sudah tinggi-tinggi ya teman-teman Sudah tinggi sekali Egre sudah setengah mati kita kasih berdiri Dan membutuhkan waktu untuk memanennya Dan hasilnya pun juga tidak terlalu bagus lagi Kenapa? Karena setelah sawit yang sudah berumur sudah tua itu Otomatis produksi buahnya sudah agak berkurang Dan pemanen sawit juga sudah akan susah mengambil buahnya Karena tingginya sudah puluhan meter teman-teman ya Nah Bagaimana caranya kita replanting Kelapa sawit Tetapi Masih bisa sawitnya itu masih bisa berbuah Nah ini aneh teman-teman ya Kok kalau setahunya Bang Astin atau setahunya teman-teman mungkin Sawit itu kita replanting berarti kita sudah tebang Kita sudah musnahkan Otomatis Tidak ada lagi sawit yang berdiri Kalau sudah tidak ada lagi sawit yang berdiri Apa yang mau berbuah Ya Kalau menghasilkan mungkin Karena Ditanami pohon kelapa Kayak videonya Bang Astin sebelumnya Tetapi Kalau ini sawitnya masih bisa berbuah Tuan-tuan Nah Bagaimana caranya Ya Tonton video ini sampai selesai ya teman-teman Oke Langsung saja Jadi caranya adalah Teman-teman pasti sudah mengetahui Kapan Hari Waktu Atau bulan Kelapa sawit teman-teman itu mau di replanting atau ditebang Misalnya Teman-teman sudah menerka bahwa Satu tahun lagi Atau dua tahun lagi Kelapa sawit saya ini akan di replanting atau ditebang Nah Dengan cara seperti itu Ya Teman-teman harus Memulai Menanam Bibit sawit Di setiap pohon sawit Nah Jadi misalnya di setiap pohon sawit yang ini Kemudian yang di depan Itu teman-teman Sudah Menyulam Atau sudah menanam Bibit sawit baru Di setiap pohon sawit Ya Di setiap pohon sawit Jadi Berapapun jumlah Dari pohon sawit yang tua Begitu juga Banyaknya jumlah bibit sawit yang teman-teman akan tanam Jadi sama banyaknya Nah Pertanyaannya pasti banyak sekali Apakah Itu tidak mengganggu pertumbuhan dari bibit sawit tersebut Ya Apakah tidak akan stres Karena kalau Terlalu bersombar Istilahnya Terlalu mendung di bawah Kelapa sawit itu Tidak cukup Matahari yang masuk Pasti sawitnya akan stres Nah Tidak usah teman-teman khawatir Kenapa Karena Ini salah satu mahasiswa Pertanian Yang sudah Melihat langsung Kelapa sawit Yang disulam seperti itu Atau cara replanting sawit yang seperti itu Nah jadi Kalau bibit yang baru tanam itu teman-teman Otomatis bibit tersebut masih kecil Nah kalau masih kecil Tingkat stresnya itu Belum terlalu tinggi Yang penting Pertumbuhan Atau Asupan matahari itu bisa masuk Kalau seperti ini teman-teman Ini pasti ada Matahari sedikit pasti akan ada yang masuk Ya Nah Kapan Waktunya Sawit yang tinggi ini Akan ditebang Nah itu lagi pertanyaan Kalau kelapa sawit yang tinggi ini ditebang Pasti Kelapa sawit yang baru tanam tadi Bibit yang baru tanam Pasti akan terkena Imbasnya Akan percuma Pasti akan mati Akan hancur Ditidis oleh kelapa sawit Bukan caranya Ternyata caranya teman-teman Bukan seperti itu Jadi setelah teman-teman Menanam bibit kelapa sawit Di setiap pokok sawit Tersebut Kemudian teman-teman Bisa menunggu Satu tahun Atau teman-teman Memperkirakan Bisa memperkirakan Apakah bibit yang baru Yang baru teman-teman tanam itu Sudahkah Bibit tersebut Mengeluarkan buah pasir Atau buahnya itu Ya sudah buah pasir terutama Pasti Setelah buah pasir Mungkin satu tahun ke depannya Pasti sudah Buahnya itu sudah akan bisa dijual Ke pabrik Ya Nah Jadi Pada saat Bibit Kelapa sawit Yang teman-teman baru tanam tadi Sudah berbuah pasir Disitulah Baru teman-teman Musnahkan Kelapa sawit Yang sudah tinggi-tinggi Cara memusnahkannya Cara replantingnya Bukan dengan cara Ditebang Tetapi Cukup teman-teman Membuat lubang Di setiap pohon sawit Dengan cara Dibor Kemudian teman-teman Isikan racun Ya Isikan Racun Ya banyak ya Racun pembunuh kayu Yang cepat Itu seperti DMA Atau sebagiannya itu Tidak usah Bang Asin sebutkan Takut sepaham Silahkan teman-teman beli Kemudian Teman-teman Lubangi Pohon kelapa sawit itu Minimal Empat lubang Lima lubang Atau tiga lubang Kemudian Teman-teman Taruhkan Atau isikan Atau suntikan Racun tersebut Kedalam pohon sawit Tersebut Dan otomatis Kelapa sawit itu Dalam waktu Satu atau dua minggu Daunnya akan Mengering semua Kemudian akan Jatuh semua Bukan jatuh langsung ke tanah ya Tetapi akan Menunduk semua Seperti ini Daun kering seperti ini ya Akan patah semua ke bawah Ya seperti ini Nah tetapi Belum langsung Terlepas Mungkin satu bulan kemudian Baru terlepas Nah Dengan cara seperti itu Sedikit demi sedikit Daun sawit Akan rontok Ya Akan rontok Akan berjatuhan Nah kalau sedikit demi sedikit Akan berjatuhan Otomatis Bibit kelapa sawit Yang sudah berbuah pasir tadi Tidak akan Terlalu Terkena imbasnya Kenapa? Karena Dan sawit yang jatuh itu Sudah ringan Sudah kering Sudah mati Atau bahkan Sudah busuk Nah untuk pohon kelapa sawitnya Ya Pastinya tinggal Menghitung bulan Itu akan Sendirinya Rontok Sedikit demi sedikit Dia akan Hancur sedikit demi sedikit Teman-teman Jadi dia tidak akan Langsung Rebah Ya Langsung tumbang Begitu saja Dengan pohon yang Begitu tinggi Tidak Dia akan Sedikit demi sedikit Akan runtuh Nah kalau seperti itu Begitu teman-teman Replanting sawit yang Pohonnya tinggi-tinggi Seperti ini Begitu sudah Kelapa sawitnya itu Sudah Hancur Maka bibit yang Teman-teman tanam Buahnya sudah bisa Dikirim ke pabrik Dengan seperti itu Para petani sawit Tidak akan merasakan Kekosongan penghasilan Oke Mudah-mudahan ini teman-teman Menjadi informasi Yang sangat penting Bagi teman-teman Ya Supaya Tidak ada lagi Kekosongan Atau Kegundahan Para petani sawit Apabila memasuki Masa replanting sawit Atau masa Pergantian Pohon kelapa sawit Kenapa? Karena Sudah Dilakukan Cara seperti ini Jadi begitu Pohon kelapa sawit Yang tua Hancur Dimusnahkan Bibit baru Sudah siap Buahnya sudah siap Dipanen dan dikirim ke pabrik Semoga Petani sawit yang ada di Indonesia Semakin sukses Dan semoga Bang Astin Khususnya sebagai Pemanen sawit Bisa merasakan Hasilnya juga Ya teman-teman Ya Naik-naikkan Sedikit ongkos pemanen Ya teman-teman Buah-buah sawit Oke Jadi semoga video ini Bisa Memberikan inspirasi Dan bermanfaat Bagi teman-teman semua Bagi teman-teman Yang menyukai video ini Silahkan tekan tombol like-nya Dan yang paling penting Bantu channelnya Bang Astin Dengan cara tekan tombol subscribe-nya Dan jangan lupa pula Nyalakan tombol lonceng-nya Supaya teman-teman Bisa menerima Pemberitahuan terbaru Manakala Bang Astin Mengupload video-video terbaru Oke Wabila itafiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Tandaan Berduri Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton